Pemeriksa terpergok mencuri uang kotak amal, seorang pria babak belur dihajar masa di Jatinegara Jakarta Timur. Pelaku mencongkel uang kotak amal dengan dua batang lidi, usai warga menjalankan ibadah sholat Jumat. Wajah pria ini memang usai menjadi pelampiasan warga. Warga kesal dengan ulah pelaku karena kedapatan mencuri uang kotak amal di Musola Al-Badru, bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur cuma siang. Suherman warga Bandung ini nekat mencongkel uang di dalam kotak amal dengan dua batang lidi. Beberapa saat usai warga menjalankan ibadah sholat Jumat. Diduga pria ini memanfaatkan kelengahan pengurus Musola sebelum membuka isi kotak amal. Berang bukti lidi beberapa uang kertas pecahan dua ribuan yang berhasil dicongkel dijadikan bukti untuk melaporkan aksi pencurian kotak amal. Meski berada di lingkungan Musola Asrama Polisi, si warga mengaku rusak dengan sering hilangnya uang kotak amal. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku diamankan ke kantor kepolisian sektor Jatinegara. Dan Jakarta Aryomanik Ainews melaporkan.